Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 2 Berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 Masih ditemani oleh Kak Sasa disini Pembelajaran kita kali ini diambil dari buku tema 2 Dan buku penilaian Bupena Dan tetap di channel kesayangan kita bersama Kukar Cerdas Subtema kita kali ini adalah bermain di lingkungan sekolah Tujuan pembelajaran kita 1. Menjelaskan makna kosa kata keragaman wujud benda 2. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian 3. Memahami cara menggambar imajinatif Adik-adik Masih ingatkah kamu cara menemukan makna kata? Eh ya Kamu dapat menemukan makna kata Dengan mencarinya di dalam kamus ya Baik kamus berupa buku ataupun kamus online di internet Nah adik-adik Wujud dan kegunaan benda bermacam-macam Salah satunya adalah Benda padat Masih ingat adik-adik? Apa Benda padat itu? Nah kita lanjutkan dulu ya Di layar kalian telah muncul sebuah gambar Nah ini adalah lomba tenis meja cilik Yang kembali digelar Beni mewakili sekolahnya Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di samping? Oke mari kita lihat Lomba tenis meja cilik Lomba tenis meja cilik kembali digelar Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan Beni mewakili sekolahnya Lomba dilaksanakan di sekolah Beni Dia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei Memberikan dukungan kepada Beni dari tribun Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya Beni menangkis serangan dari lawan mainnya Bola pingpong hampir saja mendarat di bet Beni Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni Ketika Beni melepaskan serangan balik Langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah Namun bola pingpong menyangkut di net Poin untuk Beni Ia menang Apa isi teks bacaan tadi adik-adik? Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan yang kamu baca? Wah ada yang sesuai ada yang tidak Tidak apa-apa adik Nanti kita coba lagi ya Nah setelah kita memprediksi Memprediksi itu tidak harus benar ya adik-adik Sekarang kita coba mencari makna-makna kata berikut Ada tribun, ada bet, dan ada net Nah satu, nomor satu yaitu tribun telah keasasa bantu Untuk kalian, kalian tinggal mencari nomor 2 dan 3 Tribun adalah tempat duduk untuk para penonton dan penungkung Nah sekarang coba kalian cari apa itu bet, apa itu net Nah setelah itu buatlah kalimat dengan kata-kata di atas Tribun, bet, dan net Contoh untuk kata-kata tribun Para penonton tenis meja duduk di tribun yang telah disediakan panitia Para penonton tenis meja duduk di tribun yang telah disediakan panitia Oke, nah sekarang kita akan bersama-sama melakukan pengamatan ya adik-adik Alat dalam bermain tenis meja Alat dan bahannya apa saja? Bet, net, meja, dan bola pingpong Petunjuknya, sediakan alat dan bahan Kemudian amatilah bahan satu persatu Lalu isilah titik-titik di bawah ini Hasil pengamatan kalian seperti apa? Silahkan diisi ya Nama benda dan ciri-ciri benda Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa Bet, net, dan meja merupakan benda padat ya Yang digunakan sebagai peralatan dalam permainan tenis meja Bagaimana dengan bola pingpong? Oke, silahkan didiskusikan ya Bola pingpong padat tetapi isinya adalah Betul sekali adik-adik Udara dan udara adalah benda gas Perhatikan teks percakaan berikut Banyak skor yang diperoleh Benny Sejak babak penyisian sampai akhir permainan Adalah 45 poin Jika Benny melalui babak penyisihan semifinal dan final Berapakah skor yang diperoleh Benny di setiap babak? Nah, Benny memiliki 45 poin Dia melewati 3 babak Artinya 45 dikurang 3 Ya, 45 dikurang 3 sampai hasilnya 0 Nah, ternyata 45 dibagi 3 sama dengan 15 Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak adalah 15 poin Kita lanjutkan supaya lebih jelas Perusahaan mengirim net 4 kali berturut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44 Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Jawab Kita lihat ya 44 dikurang 4 4, 4, 4, 4, 4 dan seterusnya Nah, sama dengan 0 Berapa kali ada angka 4 yang kita hasilkan, yang kita butuhkan? Ternyata kita membutuhkan 11 kali pengurangan 4 Jadi, 44 dibagi 4 adalah 11 Jadi dapat disimpulkan banyaknya net untuk tiap sekolah adalah 11 buah Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang Bed muat dalam 9 keranjang yang sama banyak Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Iya, kalian luar biasa Nomor 3 Perusahaan meja tenis memiliki stok meja tenis sebanyak 35 meja yang dibuat selama seminggu penuh Berapakah banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari? Oke, luar biasa ya Terima kasih adik-adik Nah, setelah kita tadi berhitung, sekarang kita menggambar imajinatif yuk Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil keayalan seseorang Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan penghapus Kakak yakin, ya, kakak sangat yakin kalian sudah tahu nama dan alat bahannya tadi Serta kalian juga tahu bagaimana cara menggunakannya Nah, sekarang perhatikan gambar berikut Buatlah gambar berikut di buku gambarmu Kakak yakin kalian bisa berkreasi yang lebih bagus lagi Silahkan kreasikan berdasarkan imajinasimu Selamat mencoba adik-adik Untuk kerjasama dengan orang tua kalian Mintalah orang tua kalian memimbing kalian menggambar imajinatif dan cara menggunakan crayon Semangat Baiklah adik-adik, demikianlah pembelajaran kita kali ini Terima kasih untuk perhatian dan semangatnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta membunyikan tanda lonceng Kita berjumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa